Oke, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana sebuah outlet itu bisa profit. Karena salah satu rasio yang menentukan apakah dia perform atau enggak itu profitabilitas. Dan yang bisa dikontrol oleh koordinator adalah profit. Jadi tugas koordinator memantau nih, outletnya sudah profit atau belum. Gimana caranya untuk meningkatkan profit? Gimana caranya untuk menaikkan omset? Ya, omset akan naik kalau perangannya kekuasaan. Jadi untuk meningkatkan omset kita harus meningkatkan? Untuk menurunkan biaya kita harus meningkatkan? Ya, supaya kinerja SDM-nya meningkat dan kepuasan pelanggannya meningkat maka kita harus memiliki? Struktur organisasi. Struktur organisasi di outlet yang di atas apa? Kinerja SDM-nya meningkat dan kepuasan pelanggannya meningkat. Apa perannya koor? Perannya koor? Baru berapa jam? Ya, jadi ini bukan untuk dibaca aja atau didengarkan saja. Setelah tahu, dipraktek? Praktek Sehingga bisa R-O R-O-I Apa itu R-O-I? R-O-I Persamaannya laba rugi? R-O-I Nah, keren-keren sekarang ya. Bahasa Inggris, Wenglish semuanya ya. Oke, kita lanjut. Lanjut. Customer journey. Siapa yang pernah mendengar kata-kata customer journey? Tidak. Oh, udah dengar sekarang semuanya ya. Baru kemarin, ada yang dari nonton? Video. Ya, setidaknya sudah tahu sekarang ya. Oke. Apa itu customer journey? Terjemah. Terjemah? Hanya. Apa itu customer journey? Ayo, angkat tangannya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya, coba. Kalau customer journey itu adalah bagaimana customer itu mendapatkan pengalaman, baik itu berupa, apa, bersetua secara langsung dengan produk kita, menikmai produk kita, atau pengalaman-pengalaman yang dia lakukan bersama dengan brand kita. Oke, sudah dapat materinya? Sudah dapat materinya? Belum. Oh, belum. Cari di Google. Oke, good. Jadi customer journey itu adalah, Keseluruhan pengalaman yang dialami oleh pelanggan saat berinteraksi dengan perusahaan. Keseluruhan. Bukan hanya satu, dua, tiga, tapi keseluruhan. Dari dia belum mengenal kita, sampai dia berinteraksi dengan kita, sampai dia pergi membawa cerita tentang kita. Selamat menikmati. Kalau kita misalkan masuk ke dalam toko, apa yang menyebabkan kita happy atau enggak happy? Atau kita memutuskan untuk beli atau tidak? Kita memutuskan untuk balik lagi atau tidak? Pelayarannya saja? Harga. Apa lagi? Kualitas. Apa lagi? Suasana tokonya, panas atau enggak? Apa lagi? Aksesnya. Apa lagi? Penjualnya. Apa lagi? Harganya. Harganya, betul. Apa lagi? Produknya yang dijual sesuai enggak dengan kebutuhan kita? Nah, secara keseluruhan, apapun itu, apakah kita mau datang ke tempat, ke sebuah toko, atau seorang anak mau belajar ke anemon, atau seorang calon customer datang ke anemon sampai dia pergi, dia mengalami tiga pengalaman. Berapa? Tiga. Pengalaman, perasaan, 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 perasaan. Yes, ada tiga. Perilaku, pikiran, perasaan. Kira-kira di mana, yang mana di antara ketiga ini yang paling menentukan dia mau lanjut dengan kita atau tidak? Perasaan. 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 Perilaku. Pikiran. Tiga-tiganya. Ya, biar aman lah, biar ada salah ya. Mana yang paling menentukan? Enggak ada, kalau paling itu satu. Pikiran, perasaan, atau perilaku? Perilaku. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Di antara ketiga, pikiran, perasaan, perilaku, pengalamannya ya. Yang mana yang akan menentukan customer ini mau beli atau tidak, mau loyal atau tidak, mau referensikan kita ke orang lain atau tidak? Sekarang main perasaan sekarang. Apa? Oke, sekarang kita lihat gambar ini. Oke, ini kayak gunung es ya. Gunung es ini, kalau kita lihat, yang mana paling bisa kita lihat? Ini kan ya, yang ini paling jelas ya kelihatan. Kita lihat nih, gunung bu, ini ada gunung es. Tapi yang gak kelihatan itu segini. Ya, benar gak? Ini ibaratnya seperti, kalau kita bicara pikiran, perasaan, dan perilaku, yang ini adalah perilaku yang kelihatan. Orang tua gak lanjutin kenapa? Oh sibuk, ada upacara, gitu ya. Gak punya uang, benar gak? Itu yang terlihat. Tapi yang di sini kita gak lihat. Sebenarnya apa yang ada di dalam pikiran mereka? Apa yang ada di dalam perasaan mereka? Itu kita gak tahu. Ada yang bisa baca pikiran di sini? Atau kita buka saja, les baca pikiran. Supaya bisa baca pikiran customer. Setuju? Semangat sekali. Atau baca perasaan. Langsung cie-cie setiap hari. Membaca perasaan yang terpenam. Yang tidak, apa sih Miss Ari bilang waktu ini? Tidak terungkapkan. Tidak terungkapkan, bukan. Tidak terungkiri. Banyak perasaanku yang tidak terungkiri. Itu ya. Jadi yang mana yang paling menentukan? Peranak-anak beranak 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 beranak. Yang tidak kelihatan itulah yang nyata. Maka kita harus bisa tahu nih jernihnya yang gak nyata itu apa sebenarnya. Itu yang harus kita tahu. Apa sebenarnya yang dirasakan dan dipikirkan oleh customer kita. Nah, misalkan nih kita masuk ke dalam restoran. Gimana perasaan kita melihat misalkan ada restoran yang apa namanya burem gitu. Terus rumputnya panjang-panjang segini. Hampir setinggi kita gitu ya. Mungkin seumuran kita gitu ya. Gimana perasaan kita melihat? Apa yang ada dalam pikiran kita? Horor. Sepi. Ini restoran masih hidup gak ya? Ini menunya apa? Apa saya disambut kelawar nanti? Gitu ya. Kunti Lana. Mbak Kunti. Pasti ada persepsi begitu kan? Padahal sebenarnya di dalam sana makanannya enak. Bisa jadi enak kan? Tapi orang mau mikir gitu gak? Baru masuk aja udah dia bikin persepsi sendiri. Begitu masuk. Wih parkirnya udah banyak daun-daun kering beterbaran. Kenapa? Musim gurur. Rasa kalau misalkan bikin video klip itu terbang. Leaf. Falling. Nah itu. Terus kita merasa dulu nih bener-bener ini gak sih? Ngapain tertawa-terpengkal-pengkal di belakang sana? Terus udah gitu kita masuk. Terus pelayannya. Oh dia kita dicuein gitu ya. Dicuein gitu ya tiba-tiba gak ada kakenya gitu. Aduh satenya bang gitu. Terus saya sekarang dulu. Lucu banget. Soalnya ingat pengalaman dulu. Membayangkan maksudnya. Terus tiba-tiba sampai disana kok saya dicuein gitu. Terus. Mbak saya mau pesen nih. Eh ternyata juga gak dicuein juga gitu. Oh semuanya lalu lalang gitu. Pernah gak kalian ada pengalaman begitu di restoran? Kok kayaknya kita itu antara kita tuh dilihat atau gak apa? Kayaknya yang kuntilanah sebenernya. Nah akhirnya kita makan gitu ya. Udah lama mesennya. Udah gitu ada ekstra lagi kan. Ekstra lalat gitu. Rambut gitu. Udah mau makan. Aduh mau protes sama siapa protes. Gak ada orang yang bisa diprotes gitu. Kira-kira mau gak balik ke restoran itu lagi? Enggak. Enggak kan? Padahal bisa jadi makanannya enak. Gitu kan? Nah itu yang namanya per? Perception. Persepsi. Ada yang pernah denger gak cerita saya tentang orang yang dua orang yang ganteng yang kencing di balik pohon? Ada yang pernah angkat tangannya? Oke. Oke boleh diceritakan Miss? Boleh dicertakan di depan Miss? Lupa sih. Lupa. Waduh. Miss ingat belajar itu harus ingat kini dan sepanjang masa. Saya cerita sedikit ya. Ada seorang pemuda ganteng. Dia pakai baju putih-putih tapi ada kakinya sih ya. Pakai baju putih-putih, jaket putih, telana putih, pakai kacamata hitam. Wah. Dia jalan kan? Tapi gak loncat-loncat atau gak bawa tongkat gitu. Enggak. Gitu kan? Nah terus orang ini jalan. Terus kita lihat nih bawa motor Harley. Keren atau keren banget? Keren banget. Pernah lihat cowok pakai motor Harley? Pernah. Gimana? Gimana suaranya? Oh. Gitu kan suaranya kan? Wih. Terus kita lihat nih pemuda ganteng itu. Terus kita bilang, wah ini adalah cowok idol aku. Lalu kita naik motor Scoopy. Keren-keren. Terus kita kejarin tuh cowok ganteng. Gitu kan? Udah gitu. Sampai. Terus dia berhenti. dia berhenti parkir motornya. Terus kita juga ikut. Berhenti parkir motor kita. Wah ini kesempatan foto nih. Buka handphone. Buka kamera. Ternyata dia bersembunyi. Berhenti bersembunyi di balik pohon. Kencing. Wah kita mau tuh orang kencing nih sekarang. Terus akhirnya tapi kita dalam pikiran bilang gini. Aduh kalau gak terpaksa banget gak mungkin dia kencing di sini. Giner gak? Karena apa? Karena dia? Ganteng. Motornya? Ganteng. Padahal kencing di balik? Pohon. Itu namanya per? Perseksi. Sopan gak kencing di bawah pohon? Gak. Tapi karena dia ganteng jadi sopan gak? Sopan. Diampuni gak? Diampuni ya. Sudah gitu dia pergi. Terus datang lagi satu orang. Pakai biju singlet. Rambutnya gimal. Baru gini dia buka. Baru mau. Ini dulu keteknya suam gitu. Wah langsung kita lihat. Wah siapa ini? Kok ada pemuda naik motor? Muda naik motor tuh seketer. Tahu seketer gak sih? Hah apa? Kalian lahir tahun berapa sih? Ngaku-ngaku 2000. Pernah tau ya? Astrea apa? Motor 7 ceblok itu ya? Ih sekarang mahal katanya. Iya kan? Nah itu. Dia naik itu kan. Kalah sama motor scooby kita. Kita yang duluan gitu. Akhirnya dia menyalip kita. Sudah dia menyalip kita. Udah sampe di depan. Wah kencing juga. Turun kencing juga. Terus kita berpikir gini. Wih orang ini gak tau malu. Udah jelek. Mau kencing sembarangan. Wah. Karena naik motor 7 ceblok. Karena pakai singlet. Bulu keteknya. Pakai tattoo. Jadi kita punya persepsi. Padahal orangnya kita tau gak? kebayat atau gak? Gak tau. Nah akhirnya kita mengikuti lah. Kedua orang itu. Set mengikuti. Tiba-tiba di lampu merah. Yang naik Harley belok ke kiri. Yang naik. Eh yang naik. Ceketer belok ke kanan. Ternyata. Yang naik ceketer ini. Belok ke masjid. Mau sembahyang. Yang ke kiri ini. Dia ternyata penyelunduk. Narkoba. Wah. Nyesel deh gue. Jadi gimana? Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Kita lebih. Kalau misalkan kita memilih. Mau memilih orang yang melamar kita. Mau hidup bersama kita. Mau pilih yang pakai Harley. Atau yang ceketer. Bener. Bener. Siapa bilang tuh? Kita ada pilihan. Nah. Pilih yang mana kira-kira? Berat pilihannya. Ini mempertaruhkan masa depan saya. Kira-kira gimana? Bisa enggak kita cegah pemikiran orang-orang tentang kita? Bisa. Hanya melihat dari? Penampilan. Hanya melihat dari bulu? Keteng. Ya. Jadi enggak bisa. Itu namanya per? Perkesisi. Nah. Sama kita kalau masuk ke tempat orang. Atau orang masuk ke tempat kita. Mereka enggak bisa kita cegah apa yang mereka pikirkan tentang? Kita. Itu namanya per? Perkesisi. Oke. Sekarang kita bagi ya. Kalau kita bicara tentang customer journey. Kemarin ada beberapa yang sudah belajar. Dengan terpaksa kecelakaan baru saya ngajar. Kenapa saya bilang kecelakaan? Waktu itu enggak ada. Sama sekali enggak ada planning mau ngajar itu. Akhirnya semuanya terungkap lah. Customer journey-nya di outlet masing-masing. Kita mengenal kalau misalkan ini ya. Kita bagi. Kita bagi gitu ya. Enggak kelihatan ya? Mis duduk di sana mis. Oke. Atau saya putar. Kelihatan semua? Kita bagi. Yang ini namanya perception. Yang ini. Perception ini enggak bisa kita cegah. Tentang orang mau ngomong apa tentang kita enggak bisa kita cegah. Bahkan orang melihat rambut kita aja mereka sudah bisa menghakimi kita. Melihat baju kita aja mereka sudah bisa menghakimi kita. Karena apa yang dipikirkan enggak bisa kita cegah kan? Setelah mereka berpersepsi sampai mereka akhirnya mau bertransaksi dengan kita. Mereka sudah masuk yang namanya touch point. Apa namanya? Bersentuhan dengan kita. Melalui apa? Melalui apa? Bersentuhannya. Kalau enggak ada kakinya itu melalui apa yang sentuhannya? Melalui apa? Panca Indra. Panca Indra. Apa? Touchingnya itu kira-kira kapan mereka mulai bertransaksi dengan kita? Sebelumnya? Lihat iklan. Lihat iklan mereka sudah berinteraksi. Sebelum itu pertama kali mereka berinteraksi kapan? Tanya informasi. Mereka menemukan kita di mana biasanya? Kalau mereka menemukan kita di sosial media, pertama kali mereka berinteraksi kapan? Pada, dengan apa? Dengan cara apa? Pesan. Pesan. Ya pesan kan? DM. Kalau kita punya sosial media. Kalau di GMB? Mereka berinteraksi dengan? Bertanya di GMB. Paling banyak mana? Tanya-tanya. Datang ke outlet? Tanya di GMB atau di sosial media? Yang koop? Datang ke outlet? Langsung datang ke outlet. Di GMB banyak enggak? Banyak? Tidak terlalu ada datanya? Ada datanya? Ada datanya enggak? Berapa orang yang nanya di GMB? Berapa orang yang datang ke outlet? Berapa orang yang nanya di sosial media? Ada? Ada? Iya, dari pendaftarannya. Harus dilacak ya. Kalau enggak daftarkan enggak bisa. Kita lacak. Benar enggak? Harus dilacak. Semua itu harus dicatat. Yang nelfonin, yang ngechat, yang nanya di sosial media, yang DM, yang datang langsung. Semuanya itu harus ada kontaknya. Harus ada? Harus ada kecatat. Supaya kita bisa follow up lagi. Hubungi lagi ya. Ini namanya touch point. Pada saat mereka bersentuhan dengan kita, pertama kali yang menentukan apakah mereka mau enggak pakai perodan kita. Setelah mereka tersentuh, baru masuk ke yang namanya retention. Atau berlangganan. Berlangganan jangka panjang. Ini dia. Untuk lebih jelasnya, saya bisa perlihatkan di sini. Kalau ini pohon, kita senang kalau pohon kita sampai di mana? Di sini atau di sini atau di sini? Di sini kan? Kita senang. Kita mau customer kita banyak. Kita mau uang kita banyak. Omset kita banyak. Tapi ini tidak akan terjadi. Kalau enggak ada ini dan? Berarti perbaiki dulu di sini. Kalau ininya kuat, mereka akan mau bertransaksi dengan kita. Kalau mereka sudah mau bertransaksi dengan kita, mereka akan terus menjadi pelanggan yang loyal. Ini namanya fase persepsi, touch point, dan retention. Pada saat fase persepsi, ada dua aktivitas pre-sale. Artinya sebelum beli. Aktivitas sebelum beli. Ada aktivitas on board, baru masuk. Yang pernah naik pesawat, pada saat baru masuk, namanya apa? Boarding. Boarding ya. On board. Yang ketiga, baru support. Coba diulangi sekali lagi. Artinya sebelum membeli, baru masuk dan mendapatkan dukungan dari kita. Bagaimana proses customer dari belum tahu jadi loyal. Nah, pernah kebayang enggak? Pernah kebayang enggak? Kalau kita misalkan enggak tahu tentang sebuah produk, sampai kita jadi pembeli yang fanatik terhadap produk itu, kira-kira tahapannya apa ya? Misalkan nih, kalian fanatik dengan merek apa? Samsung. Samsung. Oke. Pertama kali, di mana sih mendengar Samsung? Di TV. Terus kenapa sih mau, kok mau beli Samsung? Referensi. Dari referensi. Apa lagi? Banyak yang pakai, terus apa lagi? Speknya bagus, harganya terjangkau gitu mungkin ya, familiar dengan kita, kita bisa makanya gitu ya. Banyak alasan sampai orang membeli. Ini namanya fase pre-sales. Di pre-sales ini ada yang namanya awareness. Awareness itu dari, bikin dari orang enggak tahu jadi fase menyadari. Fase apa? Menyadari. Kalau orang enggak tahu tentang produk kita, bisa enggak mereka beli, memutuskan untuk beli? Pasti enggak. Ya kan? Maka dari itu, PR pertama dari outlet, bikin orang-orang di sekitar kita tahu akan produk kita, tahu akan keberadaan outlet kita. Fase menyadari, apa saja yang menyebabkan customer sadar akan ada kita di situ. Apa? Nah, outletnya, customernya datang dari mana aja tadi? Ngeliat? Ngeliat social media. Ngeliat apa? Dari? Tanya-tanya langsung. Apa lagi? Dari referensi ya. Pada saat mereka belum menyadari, bikin mereka sadar dulu. Seandainya kita punya outlet, belum dilihat di sama orang. Terus kita pingin nih orang tahu tentang produk kita. Gimana caranya? Gimana caranya kasih tahu? Datangin satu-satu orangnya. Gimana caranya kasih tahu? Oke, iklan. Apa lagi? Pernah ngiklan enggak? Pernah ngiklan enggak? Iklan di IG pernah? Berbayar. Oke. Ngiklan di GMB pernah enggak? Itu harus dicoba ya. Karena yang paling powerful itu sebenarnya GMB. Orang akan melihat, nyari apa itu, kita akan kelihatan pertama. Coba ngiklan di GMB. Nah, ini yang dilakukan customer. Melihat iklan, mencari di GMB, di Google, melihat social media. Jadi, perhatikan sekarang. Konten-konten kita itu, apakah kontennya menunjukkan keunggulan produk kita atau sekedar apa yang kita mau? Kalau sekedar yang kita mau, mereka enggak melihat satu yang menarik. Yang membuat mereka dari enggak tahu jadi tahu. Ya, kita rugi. Bikin konten. Oke, cek iklan kita ya. Saya kasih secara umum dulu. Iklannya atau konten kalian sudah teratur? Sudah teratur? Banyak engagement-nya? Banyak engagement itu, banyak yang nge-like, komen, share. Siapa yang komen? Tim. Buat apa? Supaya gimana? Supaya? Kalau tim yang ngelihat ada gunanya enggak sebenarnya? Apa? Biar kalian kalau kita nge-like, kalau itu akan lebih berada ke orang-orang yang mau kita polisi? Iya, kalau kita nge-like. Kalau orang yang nge-like banyak, akan muncul. Kalau orang yang nge-like sedikit, dia memang bisa membantu, meningkatkan, tapi tidak menjamin penjualan. Benar enggak? Nah, sekarang coba pikirkan gimana caranya kalian bikin konten orang yang ngelihat itu banyak. Orang yang komen itu banyak, orang yang komen itu banyak, orang yang nge-like itu banyak. Dan yang dari banyak itu, berapa persen jadi customer? Tujuan iklan atau tujuan kita bikin konten apa kan? Supaya dapat customer kan? Tujuan iklan, bukan sekedar kita bikin iklan untuk memenuhi checklist. Benar? Benar enggak? Kira-kira orang itu mau beli karena apa sih? Karena apa mereka mau beli? Sebagai penjual ya, sebagai penjual. Kalian harus paham psikologi orang mau beli. Orang mau beli itu karena apa kira-kira? Tujuan. Memang karena kalau dia butuh. Kalau ada dua produk, kira-kira kenapa dia memilih produk A bukan produk B? Keunggulan produk. Jadi apa yang menyebabkan orang itu membeli akhirnya? Dari pro? Nah, itu pendapat yang kurang tepat. Orang beli karena produk, bukan satu-satunya alasan. Orang beli karena produk. Karena ada tiga alasan orang membeli. Yang pertama, karena dia akan melihat siapa penjualnya. Yang kedua, dia akan melihat siapa perusahaannya. Apa perusahaannya? Yang ketiga, baru dia melihat produknya. Nah, kalau kalian sebagai penjual, kalian tidak pernah menunjukkan diri, sebagai penjual produk ini, jangan harap banyak orang yang akan beli. Jadi, kalau kontennya hanya melalui sosial medianya outlet, siapa teman-temannya di outlet? Tim outlet, coba lihat, cek. Ada enggak orang lain yang mau, yang nge-like sosial media kita? Yang follow sosial media kita selain teman-teman di outlet? Buat apa? Itu aktivitas yang tidak berdampak. Itu namanya malah pemborosan. Jadi, siapapun di sini, juallah anemon melalui sosial media kita sendiri. Jangan mengandalkan sosial medianya outlet. Sosial media outlet itu enggak ada emosinya. Tidak ada ikatan emosi dibandingkan kalian dengan teman-teman kalian. Nanti enggak? Nanti maksudnya? Kalau saya posting, orang akan trust karena saya yang posting, karena saya yang jualan. Bukan karena anemon komodo yang jualan. Anemon komodo itu siapa sih? Enggak ada orang yang terikat dengan anemon komodo. Tapi kalau saya sebagai koor, saya yang posting di sosial media saya, mereka akan melihat. Nggak ada maksudnya? Sama, di HO juga begitu. Kalau orang-orang ini semua, ya kita semua di HO, kita posting tentang anemon di sosial media kita. Bukan repost ya. Repost itu enggak ada emosinya. Repost itu enggak ada energinya. Tapi kalau kita mau blow up namanya anemon, dengan tujuan kita mau target nih, cari siswa 22 ribu. Tapi kita sendiri enggak ada usaha gitu loh. Hanya mengandalkan anemon Indonesia. Hanya mengandalkan anemon komodo, anemon angka. Siapa itu? Orang enggak ada engagement, enggak ada ikatan emosi sama kita. Siapa penjualnya nih? So what? Kalau kita bisa menceritakan keseharian kita, mengedukasi bahwa kita ada di sini, mengatakan bahwa kita, oh saya bagian ini loh, keunggulannya seperti apa. Itu akan lebih menarik orang lagi, untuk mengenal anemon lebih dekat lagi, karena kita. Faktor pertama yang menyebabkan orang memutuskan beli atau enggak, yaitu penjualnya siapa. Personal branding kalian harus dikuatkan. Tapi, coba cek sekarang sosial media kita, apakah kita pernah nyebut tentang anemon? Enggak kan? Paling nyebutnya, ya kita foto-foto sama tim gitu kan, kalau enggak ada kaitan dengan kita, kita kan jarang foto kan. Cobalah, coba kita foto mengedukasi customer, wah ini loh kelebihan kita. Coba itu. Saya bilang cek list itu enggak penting sebenarnya, tapi cek list itu memang bikin kita disiplin. Tapi kan enggak berhenti sampai di sana aja. Apa sih dampaknya kalau kita nge-repost? Apakah orang akan wow gitu? Saya harus bilang wow gitu melihat reposan kalian? Kata calon customer. Enggak ngerti. Tapi kasih tahu bahwa di anemon ini, trainingnya seperti ini loh. Saya loh yang jadi trainernya. Saya loh yang jadi koordinatornya. Saya yang jadi gurunya di sini. Ayo kita bikin anemon ini bisa grow. Karena kan kita semuanya tahu kan, bahwa kalau kita semua bergerak, otomatis yang kecil-kecil akan bergerak juga. Di bawahan kita juga akan bergerak. Ini leader-leader loh semua. Kalian tuh dilihat. Kalau kalian aja enggak pernah untuk posting tentang anemon seperti apa, jangan harap guru-guru kalian juga mau. Jangan harap tim kalian juga mau. Jangan harap guru-guru cabang juga mau. Ikutin. Padahal kalau kita semua 500 orang setiap hari posting ngomong tentang anemon, kepercayaan masyarakat tuh double berapa kali lipat dibandingkan dengan kita ngiklan. Ngiklan tuh akan ngikutin dia. Tapi enggak ada emosinya. Kalau kita yang ngomong, beda. Paham maksudnya? Pernah enggak kalian? Atau kalian enggak tahu? Atau kalian takut? Atau kalian melihat orang lain enggak, jadi saya enggak? Nah, mulai sekarang sadari bahwa kita adalah bagian dari anemon. Ayo kita posting. Setiap kegiatan, seperti kegiatan sekarang. Oh, saya dapet training seperti ini. Pada saat kita ngajar, oh saya ngajar guru-guru ini loh. Saya mencetak loh guru-guru nanti untuk ditempatkan di outlet. Bisa kan seperti itu? Bahkan orang ngeliat, ini training aja setiap hari ini. Training-training berarti guru bagus. Bisa ditunjukkan dengan cara seperti itu. Bukan sekedar repose. Kenapa repose? Karena ada di checklist. Kalau checklist saya enggak terpenuhi, nanti performa saya nanti dilele jelek. Padahal bukan itu tujuan perusahaan. Padahal kan untuk mendapatkan siswa. Untuk menaikkan brand. Nah, kalau leader-leadernya enggak bisa seperti itu. Jangan harap guru-guru di cabang juga bisa seperti itu. Trainer-trainer mengajarkan untuk personal branding. Untuk menjadi brand ambassador. Sudahkah kalian melakukannya? Kalau belum, kapan mulai melakukan? Jadi contoh. Menjadi contoh dan inspirasi kebaikan. Jangan melihat teman yang lain. Teman lain enggak mengerjakan. Nah, masalah. Yang penting saya. Gitu ya. Karena orang akan melihat. Dia bangga banget nih. Sebaik dengan profesinya. Orang akan melihat. Anemon punya trainer-trainer bagus nih. Selain personal branding kalian kuat. Itu akan bawa dampak juga ke Anemon. Gitu. Jadi, kalau saya ya. Selama saya masih ada. Orang saya harus ninggalin jejak. Jangan ninggalin jejak hanya untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi apa sih yang kita bisa. Apa sih kehebatan kita. Tinggalin jejak itu. Nanti pada saat kita udah enggak ada. Orang bisa melihat itu. Orang bisa melihat bahwa dulu ya seperti ini. Apalagi yang kita share itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Untuk orang lain. Jadi pada saat kita enggak ada pun. Masih ada orang yang bisa memetik manfaat dari kehidupan kita dulu. Berpikirnya jauh ke depan ya. Tapi kalau misalkan enggak nyampe segitu. Aduh, pusing deh Miss Ami ini kok bicaranya begitu jauh ke depan. Coba sekarang yang di sini aja deh. Dampak terdekatnya apa? Kita akan dikenal oleh orang. Orang akan tahu kita. Oh ini ternyata Miss Krisma itu adalah koordinator ini. Oh kegiatannya ini setiap hari. Oh hebat ya dia ya. Tunjukkan kegiatan kita saat bekerja. Sehingga orang tahu kehebatan kita. Orang tahu lingkungan kita. Kita mengenalkan diri. Jangan disembunyiin. Ini kan pekerjaan. Bukan selingkuhan. Iya enggak? Nah, coba menyadari enggak kalian? Paham enggak sampai di sana? Paham? Apakah dengan memposting sesuatu tentang perusahaan tempat kita bekerja. Itu kan merugikan kita. Merugikan kita enggak? Menguntungkan kita enggak nantinya? Meninggalkan jejak tentang kita enggak? Atau males? Aduh, ngapain saya capek-capek toh yang besar perusahaan? Balik lagi ke materi tadi pagi. Mindsetnya harus dibenerin dulu. Enggak ada perusahaan sukses benar-benar mengambil keuntungan dapat profit yang gede. Hanya karena satu karyawannya posting setiap hari tentang perusahaan itu. Yang diuntungkan adalah dia. Orang jadi tahu nih, dia ini ngapain aja setiap hari. Karena apa yang Anda tampilkan di sosial media, itulah yang dinilai sama orang. Jadi tampilkanlah apa yang menjadi kelebihan kita. Tampilkanlah kita secara profesional itu seperti apa. Meskipun kalian masih usia 20-an ya, ini kesempatan. Kesempatan untuk menampilkan secara profesional saya itu apa sih? Apa yang bisa kita bagi? Jangan mau jadi orang rata-rata. Jadi orang di atas rata-rata. Yang orang lain belum melakukan, kita yang lakukan dulu. Meskipun teman-teman belum melakukan itu, belum tergerak melakukan itu, kita yang lakukan dulu. Orang di atas rata-rata selalu mencuri start lebih awal. Enggak nunggu. Selalu menjadi pelopor. Jadi trendsetter. Kalau kita enggak bisa gitu, jangan harap kita bisa jadi leader. Kita hanya jadi follower. Kita melihat orang melakukan enggak. Kalau enggak, enggak usah lah. Juga dia enggak melakukan itu, kita follower. Dan yang mendapatkan otoritas paling tinggi, leader atau followernya? Leader. Yang nantuin itu leader. Kalau bisa jadi leader yang spesialis itu, pasti akan lebih. Tempatnya itu di tempat-tempat yang lebih tinggi. Meskipun enggak sekarang, nanti kita nabung dulu. Jadi perhatikan, sosial media anemon itu isinya apa? Sudah ada belum engagement-nya? Kita sudah mempromosikan belum? Kita sudah bangun personal branding kita belum? Kalau belum, mulai sekarang. Ayo bangun personal branding. Lihat teman-teman leader kalian di sini, sudah mulai. Gampang enggak? Memang enggak gampang. Awalnya enggak gampang. Dan itu butuh konsistensi. Tapi setidaknya, setiap hari itu kita ngasih tahu orang, eh ini loh kerjaan saya. Orang akan tahu, oh di sini dia kerja. Oh begini kerjaannya. Oh di anemon kerjanya. Pada saat training, pada saat di outlet gitu ya. Ayo lihatin. Bikin vlog gitu. Itu yang terkenal kalian gitu loh. Bukan anemon. Yang terkenal tuh kalian nanti. Mulai belajar dari sekarang ya. Mulai berani mencoba hal-hal yang baru. Anemon bisa sampai seperti sekarang kan karena saya suka mencoba hal-hal yang baru. Karena bagi saya, every skill is a learnable skill. Bisa diulangi? Every skill is a learnable skill. Semua skill itu bisa dibelajari kok. Kok bisa ya jadi orang yang komplit? Enggak ada yang bisa jadi orang yang komplit. Bisa. Kita bisa memilih jadi generalis atau jadi spesialis. Tapi kita juga bisa memilih mempelajari hal apapun yang kita inginkan. Tanamkan itu. Jangan sia-siakan hidup ini singkat. Jangan sampai kita pergi tanpa meninggalkan jejak. Ingat itu. Berpikir jauh ke depan. Siapa yang tahu sampai umur berapa kita? Terus tiba-tiba kita besok check out. Terus gak ada jejak nih. Orang ngapain dulu? Sosial medianya gak isi apa-apa. Sekarang udah gak perlu CV. Orang kan ngeliat pengalaman kerja itu ya udah dari sosial media. Ngeliat skill kita dari sosial media. Gitu. Paham? Jadi orang itu membeli karena tiga hal. Yang pertama karena? Penjualnya. Siapa nih yang jualan nih? Meskipun kalian tidak secara langsung menjual. Semua nih di Anemon, di HO, itu kan ada target tuh. Nanti kita akan share. Di bisnis operation berapa sih sharing ininya? Harus dapat siswanya nih? Ngaruh gak? Ngaruh. Di bisnis development harus dapat berapa siswa? Ngaruh. Ayo kita sama-sama jualan. Meskipun tidak transaksi secara langsung. Tapi kita sama-sama branding. Supaya orang lebih kenal. Gitu. Yang pertama penjualnya. Yang kedua? Perusahaannya atau company-nya. Yang ketiga baru? Produknya. Orang kan tutup mata. Kalau sudah yang jual itu Apple. Pasti bagus. Pasti bagus. Produknya apapun. iPad lah. Macbook lah. Pasti kalau memang dia udah bisa pakai dan dia senang. Ya fanatik. Tutup mata lah. Harga tutup mata lah gitu. Ya. Sip? Sip. Mulai hari ini. Kita mulai personal. Brand marketing. Supaya gak bisa neriakin aja pagi-pagi. Menjadi brand ambasador. Menjaga nama baik diri dan perusahaan. Tapi gak tahu nih. Brand ambasador itu posting tentang kerjaan kita aja gak pernah. Malah posting istilahnya kalau kita belanja di mana kita posting. Kita promosiin produk orang lain gitu ya. Padahal sebenarnya kita punya produk sebenarnya untuk branding diri kita. Mudah-mudahan bisa membuka sedikit membuka kesadaran untuk kita semua bahwa ini loh yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ini loh value-nya perusahaan. Semua orang tuh bangga gitu loh. Bangga sudah bekerja di sini. Bangga bekerja di sini. Bergabung di Anemon. Tunjukkanlah kebanggaan kalian. Jangan disemunyiin. Ya. Paham saya disana? Paham. Kok lemes? Lemes ya disuruh personal branding ya. Berat atau enggak? Berat atau berat banget? Enggak ya? Tapi kadang-kadang on-expense. Ya. Miss Ari pernah nanya sama saya. Miss gimana sih caranya punya akun TikTok kayak Miss Amin buat sampai 60 ribu gitu. Karena itu konsisten. Itu tantangan banget sampai sekarang juga saya kadang on-off, on-off kok. Tapi setidaknya yaudah pada saat kita bisa posting. Pada saat kita bisa posting gitu. Orang akan follow kita kok. Orang akan percaya sama kita. Ya. Jangan sia-siakan waktu ya. Lanjut. Sampai ngelantur deh. Nah, setelah dia sadar ada fase membandingkan. Fase apa? Membandingkan. Membandingkan antara produknya kita dengan produk orang lain. Apa yang biasanya dibandingkan? Biasanya dia bandingkan review. Kalau kita belanja di Tokopedia, kita belanja di review yang bintang 5 atau bintang 1? Bintang 5. Pasti kan? Sama. Customer-customer di mana-mana sama. Ini customer journey ini udah jadi penelitian banyak company. Bandingkan review. Review-nya di mana? Di GMB yang bisa dilihat ya. Dilihat nih di Google dicari. Dia mengalami satu micro moment di mana dia perlu nih belajar membaca. Terus dia ketik di Google, let's membaca terdekat. Muncul lah anemon sesetan misalkan. Uh dia lihat nih, banyak gak yang nge-review? Kalau banyak yang nge-review, reviewnya review bagus atau review jelek? Itu. Terus bandingin harga, bandingin website, bandingin aktivitas sosial media. Kapan nih terakhir postingnya? Apa tahun lalu gitu postingnya? Jadi meragukan apakah perusahaan ini masih ada atau tidak. Terus bandingkan konten. Kontennya menarik atau enggak? Bandingkan testimoni. Nah ini teman-teman ya, kalau bikin testimoni itu susah atau gampang dapetnya? Susah atau gampang dapetnya? Susah kan? Nah setelah dapet, coba cek. Bagus enggak testimoninya? Bayangkan kalian adalah orang yang enggak tahu anemon. Terus kalian lihat testimoninya. Menarik enggak sih? Udah susah-susah dapet. Tapi enggak menarik. Kan mubah sih rekerjanya. Wasting. Wasting time. Coba sekarang kalian lihat-lihat konten-kontennya lagi. Lihat testimoninya. Kalau saya lihat testimoni kayak gini, kira-kira saya dari enggak mau lesin anak saya ke anemon, jadi lesin enggak? Kadang, ini masukkan ya untuk teman-teman outlet. Pertama perhatikan kualitas suara. Enggak ada gunanya orang tua itu ngomong baik-baik tentang anemon, tapi suaranya enggak kedengeran di sosial media. Orang yang melihat sosial media itu, secepat tangannya satu detik itu dia udah scroll. Kecuali ada sesuatu yang nancep banget. Baru dia akan berhenti. Gimana caranya bikin orang ini berhenti? Jangan sampai aktivitas kita yang udah susah, ngambil waktu yang banyak, isi editing lagi. Tapi cuma di-scroll orang aja. Kan gini, pemborosan. Iya enggak? Jadi coba lihat. Coba lihat, iklan kita itu menarik enggak? Hostingan kita itu menarik enggak? Tentang testimoni, pertama suaranya enggak kedengeran seringkali ya. Yang kedua, testimoninya biasa-biasa aja. Coba gali. Gali yang testimoni yang bagus. Enggak melulu setiap hari harus testimoni, tapi yang biasa-biasa aja. Orang bosan ngeliatnya. Orang akan lebih, testimoni akan lebih powerful kalau spesifik. Spesifik. Udah, dalam waktu tiga kali pertemuan udah bisa baca loh. Lebih powerful enggak? Atau sekarang udah lancar bacanya. Mana yang lebih powerful? Spesifik. Orang akan senang melihat testimoni seperti itu. Nah, pilih kata-kata yang memang powerful. Kalau enggak, yaudah potong aja. Daripada lama, lebih baik bikin konten kurang dari 15 detik, tapi powerful daripada kontennya satu menit, tapi membosankan. Belajar bikin konten begitu ya. Teman-teman di outlet dan di HO juga. Jangan sampai kita bilang bahwa ini menarik. Tapi ini menarik dari kita aja. Dari sisi customer enggak menarik. Padahal kita udah susah-susah. Terutama testimoni orang tua. Testimoni itu tidak mesti harus video. Kalian dapet testimoni enggak? Dapet rating enggak di GMB? Dapet testimoni enggak di chat? Itu bisa di posting. Di story, di apa. Tapi ya jangan ditunjukkan. Ibu boleh saya minta testimoninya? Itu tuh enggak usah ditunjukkan gitu. Ya, enggak perlu. Karena nanti malah jadi kayak di setting gitu loh. Kalau orang melihat settingan gitu sekarang udah enggak gini. Udah enggak menarik. Enggak tertarik liat-liat settingan begitu. Jadi pastikan peralatan kalian itu kalau mau ngambil video, gimana peralatannya? Memadai enggak? Matiin aja dulu mister. Biar enggak terlalu gede file-nya. Jangan lupa. Malада bagus.